Pertempuran Rusia dan Ukraina semakin sengit. Banyak rudal Rusia diluncurkan ke sejumlah wilayah Ukraina. Namun rudal-rudal itu sebagian juga berhasil ditembak jatuh oleh Ukraina. Sebagai mana diketahui, gelombang baru serangan rudal Rusia mendera kota-kota di seluruh Ukraina pada Kamis 29 Desember. Serangan tersebut merusak pembangkit listrik dan infrastruktur penting lainnya di Ukraina di tengah musim dingin yang membekukan. Perdana Menteri Ukraina Denis Smihal mengatakan sejumlah fasilitas energi di negaranya telah rusak. Hal ini akibat serangan tersebut. Ia menyebut Rusia berusaha menjauhkan warga Ukraina dari penerangan sebelum tahun baru. Namun pihak militer Ukraina mengatakan pasukan yang berhasil menembak jatuh sebagian besar rudal-rudal itu sehingga menghindari kerusakan yang lebih besar. Sementara itu, Panglima Militer Ukraina Jenderal Valerich Zaluznyi menuturkan, menurut data 69 rudal Rusia diluncurkan, namun sebanyak 54 di antaranya berhasil ditembak jatuh Ukraina. Zaluznyi mengungkapkan, Rusia menyerang Ukraina dari berbagai arah dengan meluncurkan rudal dari udara dan laut. Sebagai mana informasi sebelumnya, Rusia telah berulang kali menggunakan sejumlah rudal. Serangan itu menargetkan kota-kota di Ukraina, termasuk meluncurkan serangan yang menghancurkan infrastruktur penting. Rusia membantah bahwa serangan mereka menargetkan para warga sipil. Namun, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba menyebutkan serangan terbaru Rusia itu sebagai kebiadaban yang tidak berperih kemanusiaan. Sementara itu, Rusia dilaporkan kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Ukraina pada Kamis kemarin. Kali ini, tiga wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kiv, dihantam rudal dari berbagai arah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timusenko. Tiga wilayah itu diantaranya Kiv, Odessa, dan Karkiv. Diungkapkan pula, Rusia menyerang dari berbagai arah dengan rudal jelajah berbasis udara dan laut dari pesawat dan kapal. Akibat serangan itu, ia melaporkan jumlah korban terluka ada tiga orang, termasuk wanita muda, berusia 14 tahun. Semua orang yang terluka telah mendapatkan bantuan dari tim penyelamat. Sementara itu, menurut penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan lebih dari 120 rudal ditembakkan. Sebelumnya, Rusia telah mengalami serangkaian kemunduran medan perang dan kehilangan wilayah jajahan di Ukraina. Namun, kini Rusia telah meningkatkan kampanye militernya. Rusia berulang kali menargetkan infrastruktur energi Ukraina dengan drone dan rudal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!